Assalamualaikum, yuk bun kita memasak olahan dari ayam Resep yang satu ini selain enak dan lezat, dijamin tidak akan membosankan 1 kg dada ayam, setelah dicuci, lalu taburi garam sesukupnya dan perasan air lemon, lalu diamkan kurang lebih setengah jam ya setelah didiamkan, lalu digoreng sampai kuning kecoklatan setelah matang, lalu diangkat dan ditiriskan lalu disuir-suir ya bumbu sausnya terdiri dari, saus tomat, minyak wijen, kecap inggris, saus megi dan daun bawang bumbu halus, garam, merica, gula pasir dan penyedap lalu ada cabai merah, saya akan rebus dulu, lalu digiling ya bawang bombay, bawang merah dan bawang putih dan kacang polong sebagai pelengkapnya dan ini bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan cabai yang sudah direbus lalu digiling bawang bombay yang sudah diiris-iris dan daun bawang yang sudah diiris-iris panaskan margarin untuk menumis lalu masukkan bawang merah dan bawang putih diaduk sampai harum ya tambahkan bawang bombay bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini ya lalu masukkan cabai gilingnya tambahkan daun bawang kemudian masukkan ayam yang sudah disuir-suir dimasak sampai tercampur rata ya lalu tambahkan bumbu-bumbu halus saus maggie minyak wijen kecap inggris dan saus tomat diaduk sampai tercampur rata ya buat teman-teman yang punya usaha catering resep ini juga bisa direkomendasikan ya terakhir masukkan kacang polongnya dan diaduk sementar saja ya nah semoga resep ini menjadi anti bosan untuk memasak ayam ya oke selamat mencoba semoga resepnya bermanfaat ya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya supaya tidak ketinggalan resep-resep selanjutnya dari saya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih selamat menikmati